Selamat datang di nyantai dengan gue Aldi So disini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi So kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya keol Biar tau dan langsung tonton video terbaru kita nantinya Oke jadi disebelah gue ini udah ada laptop gamingnya dari MSI dengan seri Crosshair 15 Yang kolaborasi dengan Rainbow Six Extraction ya Tapi seperti biasa kita bakalan bahas dulu dari harganya Oke untuk seri ini atau yang limited edition Dia ini udah punya 2 SKU Yang pertama yang pake Intel i9 dan juga GPU nya RTX 3060 itu dibanderol di harga Rp 29.999.000 Sedangkan kalau kalian mau yang lebih murah sedikit atau yang lebih affordable Bisa aja pilih yang Intel i7 nya di 3060 juga untuk GPU nya yaitu di harga Rp 26.299.000 Nah yang disebelah gue ini udah pake si i9 punya ya spek tertingginya dari Crosshair 15 yang collab sama Rainbow Six Pertama kita bahas dari CPU nya dulu Yang tadi udah jelas udah i9 disini udah pake 12900H dari Intel ya Gen 12 juga Yang mana punya konfigurasi 6 P-Core dan juga 6 E-Core dengan totalnya ada 20 thread Base nya itu ada di 3.8GHz up to 5GHz Sedangkan untuk GPU nya dia udah menggunakan Nvidia GeForce RTX 3060 laptop GPU Yang punya base watt nya itu di 115 ditambah 25W lagi untuk dynamic boost nya Tapi sayangnya ini belum ada max switch ya untuk saya ke GPU nya Lalu untuk memorinya disini udah menggunakan ya 16GB dual channel DDR4 3200MHz Masih di DDR4 aja Sedangkan untuk storage nya udah mendapatkan 1TB SSD PCI NVMe Gen 4 Dan kalian juga masih bisa upgrade lagi di dalamnya Sedangkan untuk konektivitasnya dia udah menggunakan wifi 802.11ax atau wifi 6 dan juga bluetooth 5.2 Dan tadi ngomongin upgradability SSD ini masih ada 1 slot lagi M22 yang bisa kalian pasangkan Dan RAM pun juga masih bisa di upgrade Oke mungkin kalian udah cukup heran ya sama laptopnya ini kok punya tema warna kuning gitu ya Kayak beda banget daripada laptop gaming pada umum ya Biasanya kan item merah gitu ya Cuman kali ini spesialnya CMS ini udah kolaborasi sama game Ubisoft si Rainbow Six Extraction Mungkin banyak dari kalian udah kenal juga tapi sayangnya gue gak main gamenya ya Dan jadinya dia membuat tema yang kuning gitu ala-ala gamenya si Rainbow Six gitu ya Jadi yang pertama perbedaannya yaitu dari bagian desainnya Laptopnya ini punya sentuhan desain game Rainbow Six Extraction tentunya Yang mana ini temanya tadi udah unik banget Dengan detailnya ada logo crash di bagian punggung layarnya Serta topografi petanya yang gue kurang tau itu peta apa Tapi ini kayaknya peta dari game Rainbow Six ya Serta ada aksen gaming garis-garis ya ala-ala MSI punya Dan di bagian area hintsnya pun juga dikasih warna kuningnya bergradasi ke hitam lagi Basically ini kayak warna kayak pilokan gitu ya Lucu banget gitu ya Dan di area handrestnya pun bagian kanannya ada beige crash lagi Serta tema Rainbow Six mungkin sama yang terakhir di bagian touchpadnya Ada tanda react sama crosshair 15 Yang mana pendapat gue sendiri untuk desainnya kali ini Sebenernya ya gue belum pernah lihat desain laptop yang pake aksen warna kuning sebagai pemanisnya Gue sendiri sebenernya suka sama stylenya Cuma gue kurang suka di bagian gradasi kuningnya Kayak yang tadi gue bilang kayak cat pilok aja gitu jadi kurang spesial Tapi gue yakin kalo kalian fannya itu garis keras banget sama Rainbow Six Dari dulu sampai ke seri extraction sekarang Gue rasa sih ini laptop bisa banget jadi collectible item yang paling bagus sih Anyway collabnya disini pun juga gak di bagian laptopnya aja Di bagian kotak packagingnya pun dusnya juga spesial Dapet mousepad juga sama gaming mousenya Yang desain pake extraction juga Dan mungkin banding kali sama game Rainbow Six extractionnya setiap di laptop ini Sedangkan untuk desain basic pada laptop ini Kurang lebih bentuknya tuh kayak laptop gaming kelas menengahnya Punya MSI aja Yang punya dimensi yang cukup standar juga Dengan ketebalannya disini di 26,9 mm Lalu untuk keyboardnya disini dia udah menggunakan keyboard full size ya Dengan ampetnya dan untuk si arrow nya masih ada posisinya sendiri Dan style WSD nya ini dibuat transparan dengan warna kuning Buat nge-matchin sama tema laptopnya Tapi sayangnya untuk keyboardnya ini gak ada RGB Cuma backlit keyboard spektrum backlit aja Sebutannya mereka gitu Yang mana ini ada 3 kombinasi warna Jadi 2 baris pertama itu warna kuning 2 baris kedua itu warna biru Dan baris yang terakhir 2 baris akhirnya itu warna hijau Ini gak bisa diganti-ganti Cuma di pengaturan brightnessnya aja Ada 3 step untuk pengaturannya Namun untuk portnya Di bagian kanan disini ada USB type C USB 3.2 Gen 1 Terus ada USB type A lagi 3.2 Gen 1 Ada HDMI yang support sampai 4K 60Hz Lalu ada audio jack Serta RJ45 Kalau di bagian kiri Ada USB A type A ya Ini USB 2.0 aja Dan satunya lagi ada USB A lagi Itu USB 3.2 Gen 1 Dan terakhir ada DC port Yang mana ini sebenernya gue agak menyayangkan ya Kenapa masih ada USB A di USB A bener sih Masih USB 2.0 di laptop ini Kayak itu sebenernya udah terlalu makan jaman aja gitu ya Tapi setidaknya dengan adanya USB A 2.2 ya Ya lu harusnya pake ini Buat aksesoris dongle wireless aja sih Kayak MOS ataupun ya keyboard gaming kalian Lanjut kita bahas ke display laptopnya Laptop ini memiliki ukuran 15,6 inci Dengan resolusi di QSD Atau 2560 x 1440 piksel Dengan panel yang digunakan adalah IPS level Yang memiliki refresh rate yang udah mencapai 165Hz Ini menarik banget Dan untuk akurasinya warnanya pun gak kalah menarik Yaitu sudah mencapai 100% sRGB Dan juga 100% DCI-P3 Dengan tingkat cahaya ini tuh udah sampai di 300 nits Lalu untuk posisi webcam masih ada di sisi atas Dan desain bezelnya sebenernya masih sedikit tebal ya Masih di bagian atas bawahnya tuh masih ya Ya aksesalnya MSI aja sih sebenernya Lalu untuk baterai si laptop ini pun Udah memiliki baterai di kapasitas 53,5Wh Dan untuk thermalnya si laptop ini seperti biasa Dia udah menggunakan cooler boostnya mereka ya Ini thermal biasanya mereka gunakan Yang mana memiliki konfigurasi 6 heatpipe Dan 2 fan Yang mana intake udaranya itu di bagian bawah Dan exhaustnya itu di belakang dan di bagian samping Yang mana kalau udah kita tes untuk suhunya disini Dia ini bisa melakukan idle nya itu di 51 derajat celcius Dan maksimumnya saat di pengetesan aida Di 86 derajat celcius Dan dari pengetesan sintetis si laptopnya ini Kita bisa mendapatkan angka CDBS R15 itu di CPU-nya yang multi-core Di 2676 poin dan singlenya di 270 poin Sedangkan untuk CDBS R23 mendapatkan hasil yang menarik Yaitu CPU-nya itu dapat di 15 ribuan poin Dan singlenya itu di 1828 poin Sedangkan untuk GPU testnya di Firestrike bisa mendapatkan angka 20.083 poin Time spannya 9.044 poin Dan port royalnya di 5.147 poin Sedangkan untuk CPC Mark 10 mendapatkan angka di 7.204 poin Nah kalau Crystal Dismark Untuk SSD-nya ini bisa mendapatkan skor readnya itu di 3591 Mbps Dan writenya itu di 3453 Mbps Yang mana ini sebenarnya agak sayang Speed PCIe G4-nya disini gak pakai SSD yang powerful Masih G4 yang standar punya Tapi gak masalah Kalian masih punya opsi buat upgrade nantinya Oke kita lanjut Kita bahas untuk performance dari creativity-nya Di Octane Bench ini bisa mendapatkan skornya di 306 poin Lalu untuk Blender Classroom Itu dapat di angka 637 detik Dan spec view per via untuk 3D XMAX itu di 86,29 poin Katia-nya 53 poin Maya-nya itu di 280 poin Dan Solidwork-nya di 194 poin Kalau misalkan budget bench Untuk Photoshop-nya itu dapat di 1030 poin Premiere-nya di 957 poin Dan After Effects-nya di 869 poin Nah kalau misalkan dipakai Real Use Di Adobe Premiere dengan benchmark project punya kita Playback-nya itu bisa mendapatkan durasi perenderan untuk video 45 detik Di 4 detik Kalau GPU 1080p light ataupun heavy Sedangkan itu rendernya di 2 detik Lalu untuk CPU Effect di 2 detik Nah kita naik ke 4K untuk playback video 4K yang durasinya 45 detik juga Itu bisa dirender selama 11 detik Untuk CPU ataupun GPU Effect pun cuma render waktu 4 detik aja untuk durasi video 15 dan 12 detik Nah kalau untuk pengetesan gaming Di sini juga mendapatkan hasil yang menarik Untuk CSGO rata dapat diangkat 250 poin lebih Untuk settingan low, medium, dan high-nya Sama-sama asik semua Lalu untuk game Valorant itu bisa mendapatkan angka tertingginya di 163 poin Untuk settingan terendahnya Lalu untuk game Apex itu dapatkan poin di 103 poin untuk settingan tertingginya Dan untuk dotanya pun ini juga rata di atas 100 fps Untuk setiap settingannya Lalu kita bergeser ke game AAA yaitu Shadow of Tomb Raider Bisa mendapatkan settingan di high-nya itu di 101 fps Dan terakhir di game GTA V Untuk settingan tertingginya itu dapat di 90 fps rata-ratanya Dan dari segi gamingnya sendiri Untuk laptop ini pun juga sudah punya fitur direct storage-nya dari Windows 11-nya Jadi buat nge-load game pun sudah lebih cepat lagi Dan semua game yang didukung requirement-nya pun juga sudah ada dari laptop ini Dari speed SSD-nya yang sudah lebih dari 2,5 Gbps Minimal kapasitasnya yang sudah 1TB ini sudah punya Dan kompatibel juga sama DirectX 12 Lalu untuk utilitas pada laptop ini Ada MSI Center Seperti biasa Itu adalah software all-in-one-nya yang disediakan dari MSI Untuk mengatur performa laptopnya ini Dari yang irit baterai sampai ke high performance sekaligus Dan tentunya banyak fitur lainnya yang bisa kalian explore di sana Tapi kalau kalian nggak mau ribet Pakai aja mode Smart AI Mode di software-nya Terakhir untuk audio Ya di laptop ini sudah high-res punya Dan di tune juga oleh Naimik punya Yang fiturnya pun bisa kalian explore juga dari software-nya sendiri Dan untuk kualitas suaranya Kalian bisa cek seperti ini Terima kasih telah menonton! So at the end Ini adalah laptop gaming Yang sebenarnya Kalau gue lihat itu Dihususkan untuk para fan garis keras Para pencinta gameplay musik sih Bisa jadi collectible item ya terutama Tapi kalau kalian yang demen dengan Desain laptop gaming seperti ini Dan mau tampil beda dan pamerin ke teman-teman kalian Ya ini bisa juga Jadi consider pilihan baru ya Tapi kalau ngomongin dari performa yang ditawarkan Dengan harga si laptopnya ini Paling yang sedikit nanggung itu dari laptopnya Ya dari memory RAMnya Yang masih pakai DDR4 punya Ya sebenarnya nggak deal breaker juga Karena kalian masih bisa maksimalin Ya ke size lebih besar lagi Ketimbang dari DDR5 tadi Tapi ya jadi kelihatan Kepilih yang budget gitu ya Maksud gue jadi kelihatan Budget banget gitu untuk laptopnya Tapi kalau misalnya Ngomong urusan storage-nya Ya standar lah Rata-rata pakai laptop seperti ini Di harga yang sama pun Pasti pada pakai yang Gn4 Di yang speed yang standar juga Itu jadi ya Jadi pilihan baru lagi buat kalian Kalau kalian punya duit lebih nantinya Ya kalian bisa aja upgrade ke speed yang lebih tingginya nanti Sama satu lagi sih Si laptop ini pun untuk GPU-nya Sayangnya belum ada max switch-nya Jadi belum diimplementasian ke linii MSI yang ini Jadi secara overall laptop ini sebenarnya udah punya performa yang oke ya Jadi ya apakah ini laptop ini menarik? Ya tentunya ya menurut gue sih oke lah buat kalian pertimbangin Oke mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari laptop gaming MSI XR15 Yang limited edition bareng Rainbow Six Extraction ya Jadi video ini tolong minta share juga ke teman-teman kalian Yang mungkin bosan gitu Sama laptop gaming yang gitu-gitu aja bentukannya Cobain yang warna kuning seperti ini Dan jangan lupa juga kasih pendapatnya di kolom komentar Sama like video ini kalau kalian suka Dan yang terpenting Follow semua sosial media kita Yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord Yang semua link-nya itu ada di deskripsi Dan yang terakhir Sampai jumpa di video nyantai selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax